Sebesar apa antibodi yang kita sudah punya. Ini yang paling penting. Bagaimana membentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Karena mereka itu sangat luar biasa dahsyat strateginya untuk mempengaruhi yang namanya umat Islam. Dengan sosialnya. Dengan kelembutan yang ada pada mereka. Dengan akhlaknya mereka yang baik. Dan juga dengan segala banyak hal-hal yang positif. Yang tidak mudah umat Islam untuk mencurigai mereka. Tidak mudah. Bahkan ada sampai tokoh di Indonesia, di Jakarta khususnya. Dan dia dikenal di seluruh Indonesia. Subhanallah. Padahal jelas pemahamannya itu benar-benar sudah muncul pemahaman yang mendekati dengan Raufilbor. Dan dia komitmen di dalamnya. Tetapi di Jakarta pernah terjadi yang namanya saling pukul pak. Nonjok. Untuk membela ini orang. Karena sama sekali tidak menunjukkan jati diri aslinya. Siapa sebenarnya beliau itu? Dari orang yang memang sangat dermawan. Sangat sopan, santun, baik. Merangkul semua. Subhanallah. Tapi dari tulisan-tulisannya. Dari beberapa kajian-kajiannya. Dari beberapa pemahamannya. Jelas mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Subhanallah. Karena pemahaman mereka. Akidah mereka. Mereka itu punya tameng. Punya tameng. Punya kedok. Bahasa kasarnya. Untuk menutupi jati diri mereka. Bahwasannya saya itu rovido. Yaitu dengan namanya taqiyah. Dan ini wajib. Mereka harus lakukan. Harus mereka tunjukkan. Jalankan. Ketika berhadapan dengan umat islam. Kata lainnya taqiyah adalah nifat. Munafiq. Di depan kita manis. Di depan kita atau menolong kita. Mendukung kita. Baik. Akhlak bagus. Dan seterusnya. Tapi ketika bersama mereka. Baru mereka menunjukkan ke. Keasliannya.